Selamat datang di akun pribadi dari situs web deviu. Dalam tutorial ini, kami akan memperkenalkan fitur-fiturnya kepada Anda. Dashboard. Mari kita mulai dari bagian dashboard. Setelah membuka situsnya, kita akan langsung melihat 5 widget. Mari kita tinjau masing-masing widget tersebut. MySplitStatus berisi 2 widget, antara lain AvailableSplit menunjukkan jumlah split token yang bisa ditarik saat ini. TotalPayoutSplit menunjukkan jumlah split token yang telah ditarik. SplitLicenseStatus menunjukkan jumlah limit lisensi yang telah Anda gunakan. Anda bisa menambah lisensi dan limitnya kapan saja dengan mengeklik tombol IncreaseLicense. SplitLicenseUsage berisi beberapa indikator berikut. TotalSplitLimit menunjukkan jumlah total split token yang bisa Anda dapatkan di bawah lisensi Anda, termasuk token yang sudah Anda terima. AvailableLimit menunjukkan jumlah split token yang masih bisa Anda dapatkan. UseLimit menunjukkan jumlah token yang telah Anda terima selama ini. GlobalSplitStatus menunjukkan jumlah split token yang saat ini tersedia di pasar. RewardPerSplit menunjukkan jumlah ultima yang akan Anda terima untuk satu split token yang Anda miliki saat ini. CurrentHalfingPeriod menunjukkan jumlah token ultima yang saat ini beredar di pasar setiap hari. Bagian NextHalfing berisi informasi tentang jumlah blok yang akan dilakukan halving berikutnya. Scroll halaman ke bawah dan Anda akan melihat widget yang berisi aturan halving, yaitu Halving Rules. Harap diingat, jumlah ultima yang dirilis ke pasar setiap harinya berkurang untuk setiap 10 juta blok. Pada tahun 2028 nanti, jumlah token ultima yang beredar di pasar perharinya akan menjadi satu token. Karena alasan inilah Anda harus membeli lisensi sedini mungkin dan menerima token ultima setiap hari ke dompet Anda. Di bawahnya, Anda akan melihat lisensi dan split kontrak yang tersedia untuk dibeli. Di tab Legendary Promo, Anda akan melihat lisensi yang tersedia dalam kerangka Legendary Promo, yaitu penawaran spesial pada awal penjualan. Dengan membeli lisensi ini, Anda akan mendapatkan limit pembelian split kontrak dengan jumlah 4 kali lebih besar dan token ultima dengan jumlah 4 kali lebih besar juga. My Licenses Mari beralih ke menu berikutnya, yaitu My Licenses. Di bagian License Kiss dari menu ini, Anda akan melihat daftar lisensi yang telah dibeli dan Anda bisa mengaktifkannya. Sedangkan di tab Activation History, Anda bisa menemukan informasi tentang kunci aktifasi yang telah digunakan. Bagian License Kiss berisi informasi berikut. Nomor order, tanggal pembelian, nama paket lisensi, kunci aktifasi, jumlah order, status, aktif atau tidak aktif. Bagian Activation History berisi tabel dengan data tentang aktifasi kunci, tanggal aktifasi, kunci aktifasi, besaran limit pembelian kontrak. My Contracts Mari beralih ke bagian berikutnya, yaitu My Contracts. Di halaman ini, Anda bisa menemukan informasi tentang pembelian split kontrak yang mencakup nomor order, tanggal pembelian, nama paket, jumlah split, jumlah order. Smart Wallet Bagian berikutnya adalah Smart Wallet. Di sini, Anda bisa mengunduh dompet smart ke perangkat Anda. Payouts Kemudian bagian Payouts. Di sini, Anda bisa menemukan informasi tentang payout yang telah Anda lakukan, yang mencakup ID transaksi, tanggal, alamat dompet, jumlah, status, hash. Support Bagian terakhir dari menu ini adalah Support. Di bagian ini, Anda bisa menghubungi tim dukungan kami apabila Anda masih memiliki pertanyaan. Jadi, kami secara ringkas telah memperkenalkan kepada Anda fitur-fitur dari situs web DeviU. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami.